Halo teman-teman, jumpa lagi di channel MRK Diakmasi, channel edukasi kesayangan Anda. Bersama saya juga. Hari ini kita akan membahas tentang kontrol untuk alat medonik MTC. Untuk kontrol yang harus kita perhatikan adalah insert sheet yang terdapat di dalam kemasan. Di dalam sini ada barcode yang harus kita entry ke dalam alat. Gimana caranya? Check it out. Oke, dari barcode ini ada tiga buah barcode, tiga macam alat yang pertama sesuai lab, kita tidak pakai. Kemudian untuk medonik CA series, alat yang sudah tidak digunakan lagi CA series. Kemudian ada power medonik atau M32 barcode reader. Ini untuk M16, M20 dan M32. Baik, di sini ada tiga level kontrol yang tersedia. Ini untuk level low, ini untuk level normal, dan ini untuk level high. sekalian semua barcode ini harus kita scan. Caranya, klik yang berikon bintang ini, ini adalah quick function, kemudian kita klik input assign. Kita coba dari yang level low, satu, tiga, setidak, 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 setidak. Seesai with identical value array axis, ini artinya kita sudah input yang low. Sekarang kita coba input yang normal level. Oke, yang normal level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke, keterangannya adalah Control Calibration Assay Value Accepted Artinya ini sudah Data ini sudah masuk Kemudian kita enter another barcode Untuk level high Level high Oke, accepted Semua sudah accepted Kita exit Kemudian kita lihat Sudah kandilai-kandilai tersebut masuk Low Normal High Kita lihat Low Normal High Kita punya tabung 3 Tutup merah Ini adalah Low Sample Kemudian tutup ketih Ini adalah yang Normal level Kemudian tutup hitam Adalah yang high level Oke, sudah dipastikan Tidak expired Karena alat ini Apabila ada Control expired Pasti tidak akan Terima data Oke, sekarang kita akan Sekarang kita akan coba Running Control 3 level Untuk Running Control Kita klik Icon Play Ini adalah untuk Running Blood Untuk sampel darah Background Untuk background check Dan klik Control Low Normal High Bisa kita pilih Low Normal Atau high Atau bisa kita scan Maka dia akan masuk ke Low Oke, ini adalah yang low Jangan lupa Selalu homogenisasi sampel Sebelum Mengerjakan Apukan 8 Sampai 10 kali Kemudian buka Tutup Ya, ini hasilnya Untuk melihat hasil Kita bisa cek Dari Tabel yang ada dalam Insert si tadi ya Ada Melodic Ini untuk CA Series Ini untuk yang M Series Dan M32 Low Normal Ini yang High Main dan Range Oke Lanjut Kita coba yang Level Normal Sekali lagi Lakukan homogenisasi 8-10 kali Klik Play Control Lalu pilih Normal Selalu perhatikan Cloth number 21 7-1-0 Strip 12 21 7-0 12 Oke Kalau sudah Kita tutup Selalu Sampai jumpa Sampai jumpa. Sampai jumpa. Seperti biasa, klik play, lalu pilih control. Oke, coba. Kita akan coba menggunakan scanner. Setelah dihomogenisasi 8-10 kali, kita coba scan. Otomatis dia pindah ke high, kemudian... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, ini hasilnya. Semuanya masuk. Low, normal, high masuk. Maka alat ini sudah siap untuk mengerjakan sampel. Oke, setelah tadi melalui jalur pantu, sekarang kita coba dari jalur mikro kapita. Kita coba yang level low dulu, biasakan kalau homogenisasi sampel sebelum melakukan pemeriksaan. Oke, masuk ke menu play, kemudian pilih control. Low, oke. Sekarang kita dipetkan sampel. Lalu kita bersihkan kelebihan darah di luar. Cabut adapter, kemudian pasangkan pipet ke dalam adapter. Yes! Yes! selamat menikmati iya ini dia hasilnya low level untuk level normal dan level high kita perlakukan sama seperti tadi jadi tidak ada berbeda antara low normal atau high oke terakhir ini ada 3 level seperti biasa seluruh kontrol hematologi memiliki expired date hanya 3 bulan karena ini menggunakan sel yang hidup bukan sintetik kemudian expired after over setelah kita buka itu hanya 2 minggu saja jadi silahkan cek bagaimana cara penggunaan selain tadi video yang tadi kita bahas sudah ada di dalam SOP kemudian tips dari kami selalu bersihkan leher botol dengan tisu tabung dengan tisu supaya tidak ada partikel-partikel kering yang masuk ke dalam bahan kontrol tips dari kami kemudian untuk video selanjutnya apa yang teman-teman minta silahkan komen aja materi apa sih yang akan kita buatkan di video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan like video sudah dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati